assalamualaikum saudaraku ketemu lagi nih di channel sonat suki siang-siang gini kok pengen ya makanan lapan dengan aneka sambal langsung aja deh ke tempat makanan yang lagi hits nih di kota Malang namanya warung SS warung ini menyajikan 33 macam sambal 33 lauk 17 sayuran dan 29 minuman wuhh banyak banget ya cocok deh sesuai namanya SS yaitu warung spesial sambal Oke daripada penasaran yuk langsung aja kita masuk baru masuk temen-temen akan disugui daftar menu di sini juga ada tulisan unik lho tulisan apa ya kira-kira itu ya setelah di zoom ternyata disini makannya ada garansinya lho bila anda enggak puas dengan sajian menu kami mintalah ditukar atau diganti misal sambalnya banyak keasinan kurang pedas enggak enak minum kurang manis gelas bau sabun lauk gosong dan lain-lain Wah keren banget ya baru masuk disini juga ketemu oleh-oleh ya jadi ada tepung beras kemudian ada tepung yang untuk penggoreng makanan dan lain-lain ya ada juga minuman kebetulan ini pas jam makan sijang jadi pas lagi rame-ramenya dan kami sempat antri 15 menit ya sebelum dapat tempat di sini ya yang kami pilih ini ya harun posisinya disini bunda udah udah nah untuk daftar menunya saudara aku bisa lihat sendiri ya harga-harganya Insyaallah lumayan terjangkau ya makanya banyak pelajar atau mahasiswa makan disini bareng-bareng dengan temen-temennya nah ini menunya sudah datang ya ada sambal terong lalu ada sambal bajak kemudian ada kulit kulit goreng lalu disini ada sambal petai ini favorit saya ya ada sambal teri juga lalu ada sambal hijau ini ada sambal matah ini juga ada sambal teri lagi lalu disini ada belut goreng ada juga water goreng karena ini makan barang keluarga jadi kami pesannya banyak ya untuk ini ini bebek goreng ya bebek goreng lalu ada juga kubis goreng ini favorit adik saya nah ini tadi waternya yang tadi kemudian istri saya pesen mila bakar nah ini makannya bareng keluarga jadi menunya cukup banyak yang kami pesan lalu favorit saya tetap ya bebek bakar kelihatan banget aroma bakarannya lalu untuk minumnya ada es sirsat ada air putih ya ada es sirsat kemudian ada ini masih air sirsat ya juga ya sama disini ada teh tarik lalu ini ada jus nanas ya istri saya pesen jus nanas kalau adik saya yang paling kecil sukanya pesen es teh belum makan minum minum jus dulu ya Pak ya biar sehat Pak ya makan suah dulu baru baru susah apa ini Pak susi sirsat ya susi sirsat ya hahaha susi sirsat ya ya boleh sisain aja aja dikit tempatnya teman-teman sambal peti apa ya sama sambalnya ati bau peti yang sama tadi sambal matah ya ini sambal matahnya agak asin dikit ya gimana rasanya yang sambal matahnya enak apa apa asin agak asin dikit ya buku bebek bebek bakar bikin bakar ya Ugo ya bakar sambal apa ini sambal teri wah perpaduannya mantap sekali dan kubis goreng busi jahat yang enak kubis digoreng ya 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 Arun juga madri ya gimana Ugo bo bebeknya ini adalah nila kapan sama sambelnya pedis pedis ya Cabe hijaunya ya banyak ya Om Dava apa itu Om Dava terong 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 terongnya mantap ya tambah kerupuk ini yang ini sambil petinya udah habis ada kerupuk Harun apa ini Harun saya review Harun makan apa kulit ayam ayam ikan bander sama tepe sambalnya apa sambil kecap belum ayo langsung ngomong ya ini Harun sedang mencoba kulit goreng ayam ya ini dia kulit gorengnya gimana rasanya Harun enak mantap tangannya gimana kalau mantap Hai uuuh enak Gak pakai sambal enggak pakai pakai in enak yah Harun ikan wadarnya enak anak sahurnya tidak ada dulu dok pernah lihat ayah sini dong enak wadarnya makanya enggak dikasih enggak dikasih tau nah itu dia wajinya wajar apa? goreng kue ya makan wajar sepuk A 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 enak kita cobain bebek bakarnya ya kita coba bakarnya tapi ini bebeknya ya kelihatannya ampuh ya kuny dagingnya nih enggak usah pakai sambel dulu kita coba bebeknya sama nasinya bismillah bebeknya enggak manis ya tapi ini lebih asin rasanya lebih kuning tapi enak bumbunya meresap sampai ke dalam ini sambel teri ya sambel bacak pak sambel bacak ini pakai sambel bacak enggak aroma benar aroma itu bun iya tebalnya pedesnya gimana? pedesnya pedes banget enggak ada level-level ya disini ya sekarang nih sambel bacak sambel bacaknya ini bun sambel bacaknya kita cobain sambel bacaknya wow gede-gede ya betinya favorit saya sambel bacak bismillah ya ngambil sambel bacak betinya ini enggak terlalu embuk ya jadi masih diperanjik tapi dia digoreng kan ya iya digoreng setengah mateng dia mateng oh mateng oh mateng ya tapi enggak tapi enggak terlalu layu ya kalau mentah dia agak payah tapi kalau yang garung suka yang mentah benernya ya mantep banget oke oke sekian review di warung SS kali ini ya untuk rasa makanannya enak-enak ya semua ya dan kami paling suka penyajiannya itu pakai daun pisang dan ini kebiasaan keluarga kami kalau saya habis makan itu piringnya dan peralatan yang kotor itu kami rapikan agar memudahkan kerja pramu saji jadi pramu saji itu capek banget ya mari kita belajar saling menghargai antara satu sama lain yuk tolong menolong dalam kebaikan selamat menolong dalam kebaikan